Intro Sahabat, karena banyaknya jenis burung teledekan maka tidak akan ada habis-habisnya burung tersebut untuk dibahas Nah kali ini kita akan membahas burung teledekan yang berasal dari Pulau Sumatra yaitu burung teledekan Sumatra atau Niltafa Sumatra Niltafa Sumatra adalah salah satu jenis burung teledekan yang selalu dianggap sebagai teledekan gunung karena memiliki ciri fisik yang sama dengan burung teledekan gunung maka kebanyakan para kicomania pemula yang menganggap burung Niltafa Sumatra adalah burung teledekan gunung Sahabat, Niltafa Sumatra dengan nama ilmiah Niltafa Sumatra dari keluarga Muscica Pidae genusnya adalah Niltafa Penyebaran burung ini bisa ditemukan di Sumatra sangat mudah ditemui terutama di puncak gunung Kerinci Nah ternyata selain di Sumatra, burung ini juga dapat ditemui di Semenanjung, Malaysia Burung ini akan menempati hutan yang rimbun dan lembab Pada dasarnya memang dari jenis burung sulingat atau burung-burung yang berasal dari keluarga Muscica Pidae mereka sangat menyukai tempat-tempat yang lembab Nah sahabat, ada pun ciri fisik burung Niltafa Sumatra ini seperti berikut Berukuran tubuh 15 cm, bulu bagian atas burung jantan berwarna biru tua dengan makota bercak pada sisi leher, bercak pada bulu dan tunggir tubuh bagian bawah berwarna oranye tua dan kepala bagian bawah berwarna hitam memiliki suara lumayan keras, namun monoton tidak seperti burung teledekan gunung Nah biasanya pada saat dipelihara burung ini hanya riwik saja Karena pada dasarnya burung ini harus dipelihara dari anakan Barulah burung ini akan memiliki suara yang keras seperti di alamnya Sedangkan untuk burung betina berwarna coklat dengan warna garis sempit pada tenggorokan dan bercak biru mengkilap metalik pada bagian bahu Burung muda berwarna coklat dengan bintik-bintik merah karat pada bagian ujung bulu-bulu halus dan kasar Burung teledekan gunung, teledekan laut, teledekan bako dan Niltafa Sumatra Kiri fisik hampir sama pada saat masih muda atau terotol tapi tentu saja ada perbedaan walaupun mirip Nah sahabat makanan utama burung ini berupa serangga seperti belalang, laba-laba, ulat, jangkrik dan lain sebagainya Pada saat dipelihara tentu saja burung ini juga bisa dilatih agar mau memakan pur dengan cara mencampurkan keroto dengan pur halus dan diulang setiap hari sampai burung Niltafa Sumatra ini mau memakan pur yang dicampur dengan keroto tersebut Tak jauh berbeda dengan burung-burung teledekan pada umumnya burung Niltafa Sumatra juga mereka tidak begitu suka lama-lama dijemur Burung ini boleh dijemur hanya setengah sampai satu jam saja Jadi memang burung-burung yang berasal dari tempat-tempat yang lembab ketika dipelihara burung tersebut tidak begitu suka dijemur lama-lama Nah sahabat kicau jadi itu dia pembahasan seputar burung Niltafa Sumatra yang mirip dengan burung teledekan gunung Terima kasih Terima kasih Terima kasih.